Pemerintah daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pasangkayu menyatakan penataan kota tahun ini masih terus dilanjutkan seperti perbaikan drenase dan pengasbalan. Namun untuk pesisir pantai masih dalam tahap pembebasan lahan. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala BAPEDA Kabupaten Pasangkayu, Arham Ludin. Menurut Arham, untuk penataan dalam kota Pasangkayu masih terus dilanjutkan tahun ini. Bahkan sebagian pembangunan infrastruktur berupa perbaikan drenase, serta pengasbalan terus digenjot. Namun untuk penataan pesisir pantai Pasangkayu masih dalam tahap pembebasan lahan. Meskipun diakuinya sebagian wilayah pantai sudah dalam pekerjaan dan proses penataan. Sekarang dengan visi-visi Pak Bupati kemarin mulai produk pertama itu desa semang. Kalau sekarang kita lebih fokus untuk bagaimana penataan kota. Menataan kota ini salah satunya, kota Pasangkayu ini kita benahi, pantai ini kan sudah mulai ada pembebasan, sudah mulai kita bangun. Dan ke depannya memang kita tuntaskan. Arham menambahkan, di periode pertama Bupati Agus Ambojiwa, Lebuh menekankan program Gema Desmar yang menyasar desa-desa di seluruh wilayah Pasangkayu. Namun di periode kedua, Agus Ambojiwa pemerintah daerah memfokuskan pada pembangunan infrastruktur dan penataan kota Pasangkayu. Darmawan melaporkan.